Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kebupaten Indra Giri Hilir, dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023, cakupan imunisasi dasar lengkap hanya berjumlah 4.024 anak atau 39% dari jumlah sasaran 10.434 anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum lengkap imunisasinya. Demikian disampaikan Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan yang diwakili oleh Asisten 3 Set Dain Hil Haji Fajar Husin saat menghadiri pencanangan kejar imunisasi serentak Kabupaten Indra Giri Hilir yang bertempat di Puskesmas Gajah Mada Tembilahan. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan kejar imunisasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Indra Giri Hilir yang mana kejar imunisasi adalah kegiatan yang memberikan imunisasi kepada bayi dan balita yang belum menerima dosis vaksin yang sesuai dengan usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional dapat diberikan pada usia 0 hingga 59 bulan. Sebagai informasi, kejar imunisasi diawasi langsung oleh organisasi WHO, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Zakaria Agustrianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.